Halo guys, jika kalian udah bosen main game Pokemon World dan mungkin kalian ingin menjual akun kalian Karena akun kalian terbengkalai, kalian bisa DM Instagram gue dan nanti gue bakal buat postingan dari akun kalian guys Dan kalau ada dari kalian yang ingin membeli akun, mungkin akunnya untuk kalian mainin atau untuk akun tuyul Kayak akun-akun gue yang lain buat akun tuyul, kalian bisa DM Instagram gue dan ngecek harga dari akun-akun Pokemon World yang lain Oke, jangan lupa di like dan di subscribe dan lanjut ke konten Halo people yang what's up guys, balik lagi sama gue Dharma disini di Kids the Reproject Oke guys, hari ini kita bakal review akun viewers Dia berada di server berapa nih, kita cek VIP 7 ya Wow, VIP 7 loh coy Di server 471 Dengan Levelnya level 5 Dan Z Crystal nya Masih kurang banget ya guys ya Z Crystal nya masih agak kurang bagus Disini Kita bakal coba cek untuk isi tasnya dulu ya guys Seperti biasa Ini kok CP nya beda jauh gini sih agak susah juga ya guys Kita bakal ngasih saran sebisanya aja Ini ada 8 Ini ada 3 Alt item nya ada segitu Ini War spirit, war spirit, war spirit, drain, shadow kill Masih standar banget ya guys ya Untuk server tua gini Camino nya kecil tuh agak susah ya Dengan sehari tuh dia gak dapet RD sama sekali guys Gimana ya Cara naikin nya Cara naikin nya gampang sih guys Kalau udah kayak gini kita gak usah Liat build nya ya Pasti agak kurang banget Jadi kita bakal ngasih saran aja untuk Pokemon-Pokemon nya guys Oke Ini untuk Pokemon nya Zekrom Skyzer, Godpika Nah kalau ini sih Ah dulu gue review guys Sorry guys ternyata belum gue review ya Oke Kita bakal coba cek Dan kita benerin Dan gue cuma bisa kasih saran ya Untuk Akun dia Kalau memang mau kuat ya guys ya Untuk saran gue ada yang pertama adalah Harus ngebuild extreme training semaksimalan mungkin ya guys ya Soalnya memang kalau misalnya extreme training nya itu kurang Maka CP nya pun akan kecil ya guys Disini memang Sangat bergantung sama extreme training Kalau mau naikin CP Nih Karena extreme training dia masih belum maksimal Jadi kalian harus bener-bener maksimalin extreme training Kalau misalnya mau CP nya itu Naik secara drastis Untuk health item bisa seadanya aja dulu guys Kalau misalnya memang gak ada persentase yang kuning Kalian bisa pake persentase yang ungu pun itu udah bagus Tapi Extreme training itu bener-bener sangat berpengaruh ya guys Untuk meningkatan CP Dan gimana cara dapetin extreme training Kalian bisa ikut pocket coin war Tapi karena sekarang itu lagi real time arena Jadi kalian gak bakal bisa join Poke apa Pocket coin guys Jadi kalau tidak ada pocket coin Kalian ambil aja maksimalin Kemudian kalau ada event-event seperti ini Kalian ambil juga extreme training nya guys Yang seperti ini 40 Itu penting banget guys Buat naikin CP di early Jadi kalau kalian gak ngambil itu Itu bener-bener kayak Ya kayak kalian kurang aja gitu guys Untuk naikin CP nya Sini gue bakal coba daily-dally sedikit dulu Untuk di akun dia guys Ini sayangnya dia CP nya bener-bener ketinggalan jauh ya Jadi tiap hari gak dapet RD tuh kayak Sia-sia banget Tapi Seminggu atau dua minggu Kayaknya dia bisa ngejar top 10 di servernya ya guys Yang penting tuh sebenernya cuma extreme training Sampai health item Pasti CP nya bakal naik secara drastis guys Yang paling penting sih itu aja ya Jadi kalau kalian mau build Gue bakal ngasih tau line up nya guys Yang menurutku terkuat ya Line up dia yang terkuat itu Pastinya God Pika Zekrom Dan satu pake musuh target guys Kalau ada growdown Pake growdown Kalau gak ada growdown Bisa pake lukario Nah ini ada lukario ya Kita pake lukario aja Habis lukario kalian bisa pake skizer Bisa pake ini Kemudian Ya Apa gak ada pokemon universal lagi guys Ini bener-bener Nah dia naikin malah Naikin pokemon SP terlalu banyak ya Ya bisa pake Dialogar lah Oke Ini menurut gue yang terbagus Tapi kalau di build ya Dari pokemon dia yang seadanya guys Ini wajib di build semua Dan nanti pasti bakal jadi GG web rate ya guys Ya berarti itu SM training aja sih SM trainingnya tuh dinaikin Dimaksimalin Nanti pasti bakal kuat banget guys Oke Kita coba cek untuk Ranking arena dia Ranking berapa guys di servernya ya Soalnya kita gak bisa ngasih Tau banyak ya guys Soalnya memang Ini harus ditingkatin CPnya terlebih dahulu guys Nah misalnya level 22 Ini bisa loh Bisa Bisa top 10 ini Serius Dengan CP dia yang segini tuh Bisa dia Yang penting hanya harus Sabar ya guys ya Sabar untuk naikin CPnya secara pelan-pelan guys Nah ini level 22 Makanya dia gak dapet Daily RD ya guys ya Kalau itu kalau Server baru Cuman top 20 aja Ini bisa dapet RD guys Untuk yang selanjutnya tuh Gak dapet sama sekali Cuman top 20 Dapet 100 RD Yang sisanya tuh gak dapet Sama sekali guys Oke Gue cuma bisa ngasih tau Segitu aja Buat naikin CPnya ya Pokoknya fokus aja Ke extend training Sama health item dulu Health item umum pun Gak masalah ya guys Seperti maksimalin dulu Naikin dulu Nanti di pertengahan jalan Setelah 2 minggu Kalian mau ganti pun Itu gak masalah guys Pokoknya sekarang untuk Fokus ke Health item Sama extend training dulu Oke mungkin sekian untuk video kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye Bye